Terima kasih 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 Katup listrik Katup listrik ini sebagai tempat Masuknya aliran listrik Dalam Bom hit Di samping katup listrik ini ada katup oksigen Fungsinya untuk mengalirkan oksigen ke dalam bom hitnya Yang di bagian luarnya ini adalah magnetic stirrer Fungsinya untuk mengaduk air, fungsinya untuk mengaduk air yang ada di dalam buket merata Guna menyerangkan suhu, guna menyerangkan suhu, guna menyerangkan suhu, guna menyerangkan suhu di sekeliling bom, dan ini ada termometer, fungsinya untuk mengukur suhu pada saat terjadi dan setelah terjadi pembakaran Kemudian nanti akan telah terjadi pembakaran di dalam cawan, kemudian kemudian nanti di dalam cawan, cawan yang nanti dimasukkan ke dalam bom hitnya Jadi begitu Untuk BNB yang akan digunakan nanti Sebagai pertobaan Itu agar asam penjual Akan penjual itu Sebagai Peneku untuk menentukan Kalau Kata-kata kalau Kalinya tepung Tetap Asam penjualnya Sudah ditahui Kira-kira Kemudian Untuk Penjualnya sendiri itu Pakai sentol Tampak bagus Dan kalau itu Ayo Itu Tadi Itu Untuk Menjualnya Tidak bagus Tidak bagus Untuk Cara kerjanya sendiri Itu Nanti Pertama Kita Masukkan Kalau sampelnya Kita letakkan sampel Di cawan Kemudian cawan Kemudian cawannya Kita Masukkan di Home head Setelah itu Kita Ukur Tawak Yang Akan digunakan Sebagai Sandingan listriknya Lagi situ Kita Letakkan Tawaknya itu Tepat Di atas Sampel Selepas itu Kita Alirkan Oksigen Ke dalam Home head Lalu Kita Tutup Home head Kemudian Kita Masukkan Air Setelah itu Kita Tutup Kalimata Bone Dan Nanti Kita Amati Selang Waktu Setiap 30 Detik Jadi Kita Ukur Beberapa Sampelnya Sampelnya Itu Lebih Terbakar Untuk Lebih Jelas Secara Sampelnya Sampelnya will demonstrate how to properly prepare a bomb calorimeter for analysis there are two main parts to a calorimeter the bomb and the calorimeter itself in preparing a sample for analysis via bomb calorimetry a press is used to generate a solid pellet from a powder prepare the pellet press by placing the solid end of one cylinder face up in the bottom of the press then load approximately one gram of the sample into the press with the solid face of the second cylinder facing the sample depress the handle while applying pressure to the back of the press to avoid the press falling forward and ruining your sample and causing potential harm a piece of iron wire of known mass is fused to the sample and the mass of the new aggregate is taken to obtain the mass of the sample by difference the fuse sample and wire are loaded into the calorimeter by threading the wires through the small holes on the lead inside the bomb once the sample is loaded into the bomb the large stainless steel ring is fastened to the base until the ring is hand tight do not continue to try and turn the ring as it makes it difficult to open the bomb for further use at this point the bomb is ready to be pressurized an oxygen manifold is attached to the appropriate tab on the bomb and filled to approximately 20 atmospheres with oxygen by slowly turning the front knob of the oxygen tank regulator when the bomb is pressurized turn off the flow of the oxygen release the tab on the oxygen tank regulator then remove the manifold from the bomb after the bomb has been purged twice and pressurized with 25 atmospheres of oxygen load the bomb into the calorimeter and add two liters of water from a volumetric flask there should not be any bubbles that leak steadily from the calorimeter if this is the case you will need to consult your TA for further instructions the electrode leads are attached to the bomb and the cap is placed on the calorimeter the rubber belt is threaded on the stirring mechanism and the motor is turned on at this point the bomb calorimeter is fully prepared for analysis theичего of the heat is fully prepared from the chamber should be covered from the chamber upوldualkan and the back of the chamber should be covered from the chamber here are the thermometer, stirrer, then this is the cook-up district and this is the cut-up of oxygen in the chamber there are the oil and foam heads itu sendiri jadi kurang lebih penontonnya nanti demikian ini hanya simulasi saja ya dengan menggunakan kolor tepung nanti kita tabel pengamatannya kemudian misal ini dari pertama asam jenisulat yang akan kita gunakan untuk menentukan kapasitas kolor kolor tepung pertama itu kita teman dulu matanya berapa maska akan jenisulat kemudian tabel pengamatannya kemudian ini kita akan menggunakan waktu 30 diukur di parameter kita lihat berapa sinunya sampai kebua berapa nanti sampai terjadi pembakaran sempurna di dalam bom hitnya atau kekalin metode sama juga nanti untuk menentukan sampelnya tabel pengamatannya juga demikian setelah ini untuk pergitungannya kita menggunakan rumus atau asas black untuk penentuan kapasitas kalau kalor metode bojah sendiri itu ada kilpas yang diterima kilpasnya itu ki asam jenisulat ditambah dengan ki kawat ki terimanya sendiri itu ki air ki asam jenisulat itu delta hc asam jenisulat kali masanya ditambah ki kawatnya delta hc kawat dikali panjang kawatnya panjang kawatnya itu panjang kawat sebelum dilakukan reaksi pembakaran dan dikurangi panjang kawat setelah dilakukan reaksi pembakaran jadi selusinya kalau menentunya sendiri yaitu kapasitas kalor kolonimeter ditambah dengan penerian jenisulat ditambah dengan ki air yaitu rho kali p kali kapas c air kali delta t maka dapat rumus kapasitas kalor kolonimeter sama dengan delta hc asam jenisulat kali masanya ditambah delta hc kawat kali panjang dikurangi rho kali p kali c kali delta t dibagi delta t nah untuk penentuan delta hc santanya sendiri hampir sama yang saja yaitu pil pas sama dengan p terima pil pas ini itu jadi reaksi reaksi bagi santanya sendiri ditambah di kawat sama dengan k kalor di air karena direaksi kita cari yang kita cari jadi direaksi di lebih tetap ini kita masih menulis yang direaksi ditambah delta hc dari kawat yang digunakan dikalikan panjang kawat sama dengan c kalor di atur kali di atur ditambah ro air kali p air kali c di atur maka digunakan rumus t reaksi sama dengan ro kali p kali c yang di atur ditambah dengan c kali meter kali delta t dikurangi di atur c kawat kali panjang kawat setelah digunakan reaksinya untuk mencari harga entalpi pembakaran sampel maka dirumuskan delta hc sama dengan t reaksi dibagi mol nya demikian tadi penjelasan sikap mengenai percobaan menunjukkan salam yang ini pasal padat menggunakan kalometer seperti ini selanjutnya saya lompat sampai sempat dan sempat selamat Terima kasih.